Ya silahkan Bisa Memang sangat bisa Kan ibu sudah tahu bahwa Seluruh jin dan syaitan Yang kafir kepada Allah Yang durhaka kepada Allah Rata-rata mereka itu nyakitin manusia Dan mereka sangat suka ada dalam tubuh manusia Kalau sudah ada dalam tubuh manusia Pasti kerjaannya menganianya manusia Ya Nah para pembekam Salah satu jasa terbesarnya adalah Mampu Mengembalikan kembali Porsi tubuhnya yang Yang standar yang fitrah ya bu ya Para pembekam Jin itu bertempat tinggalnya adalah Di titik-titik kotor Di tubuh kita Sementara itu yang dibekam oleh para pembekam Tapi sebaiknya para pembekam Saya anjurkan Agar hidupkan sunnah nabi sebelum membekam Agar membaca doa perlindungan diri Agar membaca doa perlindungan diri Tidak sedikit jin-jin dan setan yang menyebabkan orang sakit Ketika dibekam orang itu orang itu sembuh Jinnya Ke dia perginya Ke dia perginya Maaf almarhumah Ibu Ndamis Yang aktif dalam membekam Itu lalu mengalami penyakit-penyakit yang sangat berat dan hebat Saya yakin itu dari jin semuanya Dari syatan Karena memang Tanda-tanda beliau untuk mendapatkan itu sangat nyata Dan itu setelah beliau aktif di dunia Bekam Nah sebaiknya kita Kalau membekam orang Maka kita baca doa perlindungan diri dulu Insya Allah tidak akan ada syatan yang bisa masuk Coba lihat hadis di bawahnya bu Lihat hadis di bawahnya Di kitab kita tadi Apa artinya? Tidak ada penyakit menular Memang gak ada Tapi kena Ini Nabi loh Mengatakan gak ada penyakit menular Jadi kalau ada orang TBC itu menular gak? TBC Itu menular Percayalah bu Gak akan menular Yang menyebabkan penyakit itu menular Pindah ke kita siapa? Jin dan setan Di hadis yang lain Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya Berarti ada Faktor lain yang menyebabkan terjadi penularan Bukan persangkaan Memang penyakit itu betul-betul menular bu Sementara Nabi mengatakan Tidak ada penyakit menular Nabi tidak mungkin salah Lalu kenapa penyakit orang ini bisa pindah ke sini? Karena ada jin dan setan Yang membawa biang dan bibit penyakit itu Pindah ke Ke orang ini Makanya bu Ibu sakit Sakit ibu mempunyakit ma Anak ibu punya peluang sakit ma Ibu sakit diabetes Anak ibu punya peluang penyakit diabetes Anak ibu punya penyakit yang sifatnya keturunan kata orang Ini juga termasuk adalah makar syetan Ketika mangsanya yang ini sudah meninggal dunia Sementara ini anaknya Dan ibu memiliki genetika yang sama dengan anak Maka jin yang sama akan pindah ke anak ibu Membawa penyakit yang sama Menyebabkan penyakit yang sama Oleh karena itu Kita dianjurkan benar-benar kepada Allah Agar ketika berkunjung kepada orang sakit Apalagi mengobati orang sakit Baca doa perlindungan diri Alhamdulillahillazhi'afani Mimma betalakabih Wafadzalani ala kathirin Mimman khalaqatafdila Begitulah bu Virus itu sampai sekarang Galangan medis belum ada yang mampu membuktikan Seperti apa makhluknya Belum ada Dan justru dalam kajian kami Mbak Dalam kajian kami bu Virus itu adalah jin Virus itu adalah jin Apapun nama virusnya Maka dia adalah jin Dan virus itu ganas Ya sama dengan jin Ada yang ganas Ada yang slow Dan biasa Baik Ibu-ibu yang kami muliakan Coba baca hadis yang berurusan ini Terjemahannya Tidak ada Tidak ada penyakit Menular Tidak ada kesialan Sial-sial itu gak ada Tidak ada hewan pertanda buruk Hewan pertanda buruk Bekuku ayam di tengah malam Bekuku tando-ado perawan yang hilang Terus Walahammah Terus Walah safar Dan tidak ada pembuah sial Dan juga tidak ada walah ghaul Gak ada hantu Hanya ini Awas Awas satu lo Mereka nak kira anak-anak Yolah Satu lo Andi lo Awak bercaciang Gak ada hantu Bacakan hadis ini pada anak-anak kita Nak cuba kamu lihat ini hadis Nak Lagol Kata Rasulullah Tidak ada yang namanya Hantu Tolong bu Pastikan pada anak-anak kita Gak ada hantu Ibu Ambu mencelak penampakan Itu kan hantu Ketahuilah seluruhnya adalah jin Seluruhnya adalah jin Dan jin Allah beri izin menampak-nampakkan diri Tetapi Allah tidak berikan izin Kepada mereka Jika menguasai kita Jika kita beriman Nah Ihh Ihh dimana iya apakah kita manusia itu bisa diberi oleh Allah kekuatan melihat jiri itu atau kita itu sebetulnya hanya halusinasi baik, terima kasih kan ada yang namanya indigo ya indigo itu hak gak? hak, itu benar tetapi apakah manusia ada yang diberi oleh Allah kemampuan bisa melihat mereka perlu ibu ketahui Allah sudah final menyebutkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan jin dan setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian semua tidak mampu melihat mereka ini ayat mutlak bu, sampai hari kiamat tidak ada pengecualian tidak bu, tetapi kenyataannya ada ustadz kenyataannya ada nah sekarang begini seluruh orang-orang indigo kalau kita rukiah bu, dia pasti akan kesurupan kenapa? berarti di dalam tubuhnya sudah ada komunitas jin dan setan yang menguasai seluruh tubuhnya ini termasuk matanya coba bu, orang-orang yang bisa melihat-lihat itu bawa ke saya sebentar aja saya buktikan bahwa dia tidak akan bisa lagi melihat setelah itu saya teteskan racun gaib ke matanya saya teteskan haba saudak yang saya rukiah ke matanya setelah itu dia tidak akan mampu melihat itu lagi kenapa jinnya sudah ngacir? maknanya kalau ada orang mampu melihat jin dan setan di tubuhnya ada bangsa bangsa jin yang hanya bangsa jin yang mampu melihat bangsanya sendiri nah itu termasuk salah satu indikasi bahwa orang ini sudah positifkan gangguan jin ya kamu dah macam lihat terasa dia mak ya mak kok bertanya atau begini ke? bertanya atau mak dia tahu? oh bertanya mudah-mudahan saya nak do ya mudah-mudahan saya bertanya eh mudah-mudahan saya ya begitu ya dipastikan itu adalah jin bu nak ada yang lain dah dipastikan itu adalah bangsa jin jadi kalau ada arwah yang lah meninggal menampakkan diri umpamanya bisa bincang kalau awak itu lah hebatnya dalam Islam Allah membagi gambaran kepada kita dalam surat Al-Mu'minun bahwa seluruh orang yang mati masuk ke alam barzakh sedetik pun tidak akan bisa ke dunia dan tidak bisa berhubung dengan makhluk dunia berarti itu adalah setan penampakan ini penampakan itu roh anu roh ini roh gentayangan semuanya omong kosong lah gaul tidak ada gaul juga tidak ada orang yang sudah meninggal bersebut baliak oh bacakan rapalan kan baca-bacaan tertentu maka arwah brusli akan masuk arwah brusli masuk kalau sepuluh orang di tempat yang berbeda serentak membacakan barah banyak arwah brusli itu kan begitu jadinya sama dengan orang kamu mencari lihat ketika salawatan-salawatan tadi Nabi datang di tempat yang lama juga orang salawatan di tempat yang lain ya orang salawatan di beberapa tempat di bumi ini datang semua Nabi berapa roh Nabi sebenarnya salallahu alaihi wasallam tidak akan pernah masuk ke alam dunia ini sampai hari kiamat kalau kamu ingin ketemu dengan saya Allah izinkan hanya melalui mimpi kata Rasulullah ya jelas kan sudah baik dibacanya apa tidak orang kalau dirukiah dengan sebenarnya rukiah bu memang jin dan setan itu memperontak dulu dalam tubuh saya ingat tambah sakit dari sebelumnya tapi kalau diteruskan bu diteruskan lama-lama nyumat lemah dan bisa bisa nyukal lu atau nyumat mati pilihnya duanya bu cie nyumat lemah ya babak belur bisa mati atau nyukal lu capek dia tidak tahan maka orang kok sehat bu tapi kalau sedang tangguh baru berhenti kita kalau sedang menanggung berhenti kita dia terasa lebih sakit daripada sebelumnya jadi harus dicuntaskan baik ya siapa bilang gak boleh nabi aja nyuruh istrinya insya agar kamu dirukiah oleh sifulana karena dia rukiahnya bagus jadi rukiah yang haram itu adalah rukiah dengan dukun rukiah dengan baca-bacaan sirik ya oh ustaz nanti tidak akan masuk surga tanpa hisap yang penting masuk surga tanpa hisap dengan hisap pun gak ada masalah kalau saya bu saya yakin diri saya ini untuk level saya sekarang ini saya tidak berhak masuk surga tanpa hisap kenapa syaratnya ada tujuh bu dan itu gak sanggup saya ambilkan semua salah satunya tidak minta dirukiah oleh orang lain lah saya udah apa-apa saya sering minta rukiah oleh istri saya saya tolong rukiah udah sekitik mata saya ini sering saya minta rukiah sama istri saya tolong rukiah ya kenapa saya menikmati rukiah mendengar saja pahala dan dengan dirukiah saya bisa jadi lebih sehat kadang-kadang apa ustaz gak bisa merukiah diri sendiri bisa tapi saya sering menyamanja pada istri apakah dengan itu akan memberikan saya masuk neraka insyaallah tidak karena rukiah sendiri adalah ibadah tapi kenapa dianjurkan kita bisa merukiah diri sendiri karena itu nilai keyakinan kita kepada Allah lebih langsung istilahnya kan dan juga apa itu adalah ibadah kalau kita baca sendiri kan jadi ibadah begitu bukan berarti kita minta dirukiah lalu kita gak masuk surga enggak kita tetap akan masuk surga hanya tidak termasuk dalam komunitas yang tanpa hisap soalnya tanpa hisap ini berat loh bu berat sekali berat sekali ya apa cuma iblis hanya iblis seekor saja hanya seekor saja yang umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat ada lima makhluk yang Allah tangguhkan umurnya sampai hari kiamat seluruh malekat iblis dajal nabi isa yakjud dan makjud cuma ini ya yang lainnya akan mati iblis dengan setan beda setan dengan jin sama cuma bedanya setan adalah jin-jin yang kafir maksir kepada Allah lalu berat kepada iblis oke cukup sampai disini kata bu Erna tadi ada yang akan menyampaikan sesuatu disini ya dipersilahkan untuk menyampaikannya dan saya ikut menyimak selamat menikmati 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 selamat menikmati